Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, Dengarkanlah perumpamaan ini, ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyebakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, Anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkap dia, mereka menangkap dia, dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila Tuhan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus. Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain. Yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca di dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, Kerajaan Allah akan diambil dari kamu, Dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Kerajaan Allah akan diambil dari kamu, Dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Para suster, bapak ibu, saudara-saudari, Adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, Apa yang Yesus sampaikan di akhir Injil, Menjadi sebuah kesimpulan dari perumpamaan tentang penggarap dan kebun anggur, Yang telah dibeberkan di bagian sebelumnya. Penggarap adalah orang-orang yang dipercayakan, Dan dalam konteks bacaan tadi, Penggarap itu termasuk imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, Mereka yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menggarap kebun anggur. Dan menurut kitab Nabi Yesaya dalam bahasan pertama, Kebun anggur adalah umat Israel. Maka ahli Taurat dan para imam itu diberikan sebagai penggarap, Untuk menggarap kebun anggur Israel atau umat Israel, Supaya dituntun ke jalan yang benar. Supaya nanti menghasilkan atau menjadi kebun anggur yang menghasilkan buah. Dan bahkan Tuhan menganggap kebun anggur itu sebagai kekasih. Dalam bacaan pertama kita mendengar, Bagaimana Tuhan berbicara tentang kebun anggur itu kekasih. Untuk kita mungkin yang paling penting adalah, Ketika Yesus berbicara tentang atau perumpamaan kebun anggur dan penggarap, Untuk melukiskan dirinya sendiri sebagai, Dia yang diutus oleh Bapak, Untuk memanen kebun anggur yang sudah dipercayakan oleh Bapak, Kepada ahli-ahli Taurat dan para imam. Tapi yang terjadi, Malah mereka menolak Yesus, Anak kesayangan yang diutus Bapak. Maka Yesus mengingatkan mereka untuk mengingat sebuah kata-kata kitab suci, Yang mengatakan, Tidak ingatkah kamu, Dalam kitab suci pernah ditulis, Bahwa batu yang dibuang oleh tukang bangunan, Akan menjadi batu sendi. Artinya, Yesus mau berbicara tentang, Yesus ini yang diutus sebagai anak Allah, Untuk melihat kebun anggur, Malah ditolak dan dibunuh oleh penggarap-penggarap, Seperti ahli Taurat dan imam-imam kepala. Karena kemudian mereka lah yang menangkap, Menyiksa, Dan membunuh Yesus sebagai orang kesayangan Allah, Untuk menggarap kebun anggur, Yaitu kita semua. Dari banyak hal yang dapat kita maknai dari cerita ini, Dua hal ini mungkin perlu untuk kita maknai bersama. Pertama, Kita perlu punya rasa berterima kasih, Dan rasa bersalah dalam hidup. Penggarap-penggarap yang diberikan kepercayaan oleh Tuhannya, Tidak punya rasa berterima kasih, Dan rasa bersalah. Sudah diberi pekerjaan, Daripada mereka nganggur, Kok malah memeras lagi. Dan bahkan orang-orang yang dipercayakan oleh bosnya, Itu yang mereka pukul, Lempari batu, Dan bahkan anak kesayangan bos, Mereka bunuh. Ini kan gambaran pribadi yang tidak tahu berterima kasih. Kacang lupa kulit. Dan dalam hidup kita Bapak Ibu, Seringkali juga terjadi, Kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Sudah orang perlakukan baik, Sudah orang layani kita, Sudah orang bantu kita, Saat kita kepepet. Tapi setelah itu malah kita kurang ajar, Seperti para penggarap yang jahat dalam Injil. Yang kedua, Rasa bersalah. Rasa bersalah juga penting dibangun di dalam diri, Karena memang tidak ada manusia yang sempurna, Yang tidak bersalah dan berdosa. Tapi tidak semua orang yang sudah bersalah dan berdosa, Berani mengakui bahwa dia salah. Dan dalam Injil kita mendengar, Bagaimana para penggarap kembun anggur, Tidak menempatkan diri sebagai orang bersalah. Malah tambah bajingan lagi. Kejahatannya menggebu-gebu. Tentang rasa berterima kasih dan rasa bersalah, Itu hanya mungkin muncul di dalam diri kita, Kalau kita punya rasa malu. Kalau tidak punya rasa malu, Kita susah menjadi pribadi yang tahu, Berterima kasih dan mengaku salah. Dalam hidup kadang-kadang, Di antara kita, Ada orang yang ngotot untuk terus membenarkan diri, Ngotot untuk maunya dilayani, Tapi giliran minta melayani, Tidak. Jadi, Ini hal-hal yang coba kita lihat ke dalam diri. Perlu punya rasa malu, Supaya kita punya rasa berterima kasih, Dan rasa bersalah. Dua cerita ini mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita. Ada dua pengalaman menarik untuk saya pribadi, Yang saya alami dalam pekan ini. Pertama, Hari selasa tanggal tiga, Kita kan setelah misaf, Ada satu anak mesdinar, Sena, Itu tiba-tiba datang menjumpai saya. Saya bilang, Dia mau buat apa? Dia ambil tangan saya, Lalu dia bilang, Rumuh, minta maaf. Saya bilang, Kenapa? Tadi saya salah tuang air. Hanya karena salah tuang air waktu mesdinar, Dia merasa bersalah. Lalu setelah misaf, Disa Kristi, Dia bilang, Rumuh, Saya minta maaf, Tadi saya salah tuang air. Anak kecil. Kelas 4, Itu kelas 5 SD dia. Kemudian, Kemarin setelah misaf di Gua Maria, Tiba-tiba Gabi juga datang, Habis mesdinar. Dia datang dan dia bilang, Rumuh, terima kasih banyak. Terima kasih kenapa Gabi? Kemarin kan Rumuh berkatin kita sebelum ikut lomba. Terus, Gabi dapat juara? Iya, Saya juara satu. Bapak Ibu ini dua anak kecil. Lugu dan polos. Punya rasa berterima kasih dan rasa bersalah. Saya bayangkan dengan kita yang sudah dewasa dan besar. DPP ajak untuk ikut syukurin. Ulang tahun tabisan Romo sejaya yang ke-17. Ada banyak yang gini, gini, gini mulutnya. Kan kita mau bersyukur dan berterima kasih. Mumpung ada imam. Mumpung ada yang mau jadi imam di sini. Tapi banyak yang gini, 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 gini. Tapi giliran kita butuh sakramen. Aduh, paksa supaya Romonya bisa. Ini hanya salah satu contoh. Saya memakai diri saya sendiri. Karena saya tahu juga banyak pengalaman kita yang menunjukkan bahwa Kadang-kadang kita sudah berbuat baik dan melayani orang. Tapi orang itu tidak punya rasa syukur, rasa terima kasih, rasa bersalah, dan rasa berdosa. Semoga Tuhan memberkati.